selamat menikmati kita bisa kontrol kiri kanannya seperti itu oke kita lihat seperti itu dan sekarang kita akan coba akses dengan menggunakan smartphone disini saya sudah install softwarenya terlebih dahulu oke kita akan add device oke kita sudah dapat dan dengan smartphone kita sudah bisa kontrol oke sebentar kita lihat kita bisa kendalikan dengan smartphone kita seperti itu ini merupakan bagian yang kita kontrol oke jadi selain kita bisa akses menggunakan komputer kita juga bisa akses menggunakan smartphone oke seperti itu kita lihat kita lihat kamera CCTV ini juga sudah terintegrasi dengan satu memori sebesar 64 giga jadi kita bisa simpan video dan sewaktu-waktu kita bisa perlukan untuk mengakses oke sampai jumpa pada video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati